Ada orang yang gak tau lampu merah itu harus berhenti. Terus Anda kasih tau ke mereka harus berhenti. Habis itu Anda kena marah. Apa yang Anda lakukan? Anda marah? Terus kalau Anda lihat ada orang lain lagi yang gak tau lampu merah itu harus berhenti, apakah Anda biarkan begitu saja? Gimana kalau orang yang tidak tau itu adalah saudara Anda, keluarga Anda, teman Anda, atau orang yang Anda kasihi? Terus mereka menjawab, Lah, ngapain Anda ngatur-ngatur saya? Ini kan motor saya, suka-suka saya dong. Ingat, di jalan ada aturan, di rumah ada aturan, di kantor ada aturan. Yang buat aturan di kantor siapa? Apakah pemilik bisnis atau karyawannya? Di lingkungan tempat tinggal ada aturan, di setiap negara ada aturan, bahkan ada penegak hukumnya. Di bumi yang engkau pijak dan tumpangi ini bapak ibu, saudara-saudari, ada peraturan dan tentu ada hukumnya. Kita cuma numpang, bukan sebagai pemilik atas bumi ini. Yang bikin peraturan atas bumi ini adalah siapa? Tentu yang menciptakan bumi dan segala isinya kan. Kalau Anda tidak tau, lampu merah harus berhenti, kemudian Anda ditabrak. Bisakah Anda marah-marah atau komplain sama pengendara mobil atau motor? Woy, kenapa kamu nabrak saya? Lihat dong, saya sudah luka ini. Masa Anda nabrak saya sih? Kebenaran firman Tuhan sudah dengan jelas mengatakan aturan dan hukum yang berlaku atas bumi ini. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Maut artinya penyisaan selamanya di neraka kekal. Tanpa Anda menerima Yesus Kristus sebagai penebus atas dosa Anda, yang harusnya menerima penghukuman atas dosa Anda adalah diri Anda sendiri. Sanggupkah Anda menanggung maut, menanggung dosa Anda sendiri di neraka kekal? Tentu tidak. Oleh sebab itu, Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Yesus berkata, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapak di sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan keselamatan di luar Kristus. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu. Haleluya. Amin.